Jika di kedua telapak tangannya, terdapat garis tangan yang berbeda, apabila tangan kiri memiliki garis tangan seperti huruf M. Sementara, tangan yang kanan itu berbeda. Misalnya, tangan yang kanan garis tangannya seperti huruf X, huruf V, huruf Y, huruf N, simian lain, atau bentuk garis tangan yang lain, seperti apa bentuk garis tangan yang kanan, itulah yang akan didapatkan dan dijalankan dalam proses ke depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pada umumnya garis tangan kanan dan tangan kiri tidak sama, secara sepintas terkadang ada kesamaan pada garis utama, akan tetapi kalau dicermati dengan teliti, pastinya garis tangan yang kanan dan tangan yang kiri itu berbeda. Hal ini dikarenakan arti garis tangan kanan dan tangan kiri juga berbeda. Banyaknya pertanyaan dari teman-teman yang menanyakan, mengapa garis tangannya kok berbeda antara yang kiri dan yang kanan. Kali ini saya akan menjawab sekaligus memberikan penjelasan secara lengkap, mengapa garis tangan kanan dan tangan kiri berbeda. Ikuti video ini sampai selesai, untuk teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe terlebih dahulu, agar teman-teman selalu mendapatkan informasi terbaru dari channel kami. Dan janganlah kamu merasa lemah dan jangan pula bersedih hati, sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu orang yang beriman. Quran Surat Al-Impron ayat 139 Dari penjelasan surat di atas bahwa Tuhan telah memberikan kelebihan dan nikmat kepada semua manusia, jadi kita harus selalu optimis dan yakin dengan kemampuan yang sudah Tuhan berikan, dan kita wajib selalu bersyukur. Sebelum saya memberikan penjelasan satu persatu arti garis tangan yang berbeda, teman-teman harus mengerti arti dari garis tangan yang kanan dan tangan yang kiri terlebih dahulu. Bahwa secara keseluruhan, untuk semua bentuk garis tangan apapun, baik garis tangan seperti huruf M, huruf X, huruf V, huruf Y, simian lain, maupun bentuk garis tangan lainnya harus dianalisa satu persatu yang dimulai dari tangan yang sebelah kiri terlebih dahulu. Adapun arti dari garis tangan kiri adalah untuk mengetahui bakat, potensi, ciri-ciri karakter, kepribadian, watak, sifat, dan kemampuan yang dimiliki sejak lahir. Sementara arti dari garis tangan yang kanan adalah untuk mengetahui peluang, tingkat keberhasilan yang akan diraih atau diperoleh di masa depannya, berdasarkan dari karakter, potensi, kemampuan, dan kelebihan yang dimiliki. Artinya, garis tangan kanan dianalisa untuk mengetahui tanda-tanda yang akan dijalani dalam proses perjalanan hidup ke depan. Saya akan memberikan penjelasan satu persatu jika di kedua telapak tangannya terdapat garis tangan yang berbeda. Hal ini agar teman-teman bisa lebih mudah untuk memahami. Saya akan memberikan contoh untuk yang pertama, apabila tangan kiri memiliki garis tangan seperti huruf M. Sementara, tangan yang kanan itu berbeda. Misalnya tangan yang kanan garis tangannya seperti huruf X, huruf V, huruf Y, huruf N, simian lain, atau bentuk garis tangan yang lain, maka dalam hal ini, analisa paling dominan adalah tangan yang kiri, yaitu garis tangan yang berbentuk huruf M. Kemudian, apa saja kelebihan dan kekurangannya dari garis tangan yang berbentuk huruf M? Misalnya dari sisi karakter, kepribadian, kelebihan, kelemahan garis tangan yang berbentuk huruf M adalah Orangnya tegas, disiplin, pekerja keras, rajin, tidak mudah menyerah, mempunyai kedisiplinan yang tinggi, dan memiliki intuisi yang sangat baik. Jadi, orang yang memiliki garis tangan yang berbentuk huruf M ini, apabila dari kelebihan dan kemampuan yang dimiliki bisa digunakan dan dimanfaatkan dengan baik, Maka, orang yang memiliki garis tangan ini, bisa mempunyai peluang yang sangat besar untuk meraih kesuksesan. Kemudian, setelah tangan kiri selesai, baru tahap yang kedua, yaitu menganalisa garis tangan yang kanan. Misalnya, garis tangan yang kanan berbentuk seperti huruf X, atau huruf V, huruf Y, simian lain, atau bentuk garis tangan lainnya. Atau bahkan, tangan yang kanan juga sama seperti huruf M. Misalnya, untuk garis tangan yang kanan ini seperti huruf M, huruf X, atau huruf Y, atau simian lain, atau bentuk garis tangan yang lain, maka itulah yang akan diperoleh atau dijalani untuk masa depannya. Tentunya, semua proses perjalanan hidup setiap orang pasti berbeda-beda. Tinggal bagaimana, orang tersebut bisa memanfaatkan segala kemampuan dan kelebihan yang dimiliki. Ketika seseorang memiliki potensi, tetapi tidak bisa dimanfaatkan dengan baik, tentunya tidak akan mendapatkan apapun. Kemudian, saya akan memberikan contoh lagi, garis tangan yang kiri berbentuk seperti huruf Y, atau huruf V. Tetapi, garis tangan kanannya berbentuk huruf M, atau huruf X, simian lain, atau bentuk garis tangan lainnya. Sama seperti yang saya sudah jelaskan di atas, bahwa analisa dominan yang pertama adalah dari tangan kiri terlebih dahulu. Tetapi, karena di tangan kirinya memiliki dua bentuk garis tangan yang berbeda, seperti huruf Y dan huruf V ini, maka yang harus dilakukan adalah penggabungan arti dari garis tangan yang berbentuk huruf Y dan huruf V. Setelah digabungkan garis tangan apa yang paling jelas dan dalam, apakah garis tangan yang berbentuk huruf Y atau garis tangan yang berbentuk huruf V, jika yang lebih jelas dan dalam yang berbentuk huruf V, maka ini yang dijadikan analisa dominan, begitu juga sebaliknya. Setelah mengetahui arti dan kesimpulan dari tangan yang kiri, berikutnya giliran garis yang ada di tangan kanan. Sama seperti yang sudah saya jelaskan, seperti apa bentuk garis tangan yang kanan, itulah yang akan didapatkan dan dijalankan dalam proses ke depannya, yaitu paduan antara karakter, kepribadian, watak, sifat, kemampuan, dan kelebihan yang dimiliki dengan peluang kesempatan dan potensi yang akan dilakukan. Sehingga akan memperoleh apa yang sudah dilakukan atau dikerjakan. Khusus untuk yang ketiga ini, teman-teman harus benar-benar bisa mencermati dengan baik bahwa di satu tangan atau satu telapak tangan tidak mungkin terdapat lebih dari satu bentuk garis tangan seperti huruf M, huruf X, dan simian lain. Hal ini karena, tiga garis tangan ini terbentuk dari tiga garis utama, jadi dalam satu telapak tangan tidak akan ada garis utama yang membentuk garis yang berbeda-beda. Apabila sudah ada satu bentuk garis tangan, teman-teman bisa perhatikan pada gambar ini, saya memberikan contoh, pada huruf A adalah garis tangan yang berbentuk huruf M, sementara pada huruf B adalah garis tangan yang berbentuk huruf X, dan huruf C adalah garis tangan lurus atau simian lain. Jadi, apabila di satu telapak tangan sudah ada bentuk garis tangan yang terbentuk seperti huruf M, huruf X, maupun simian lain, maka dipastikan tidak akan ada bentuk garis tangan yang berbentuk huruf M, huruf X, begitu juga sebaliknya. Ketiga garis tangan ini adalah terbentuk dari tiga garis utama, khusus untuk yang garis tangan lurus atau simian lain terbagi menjadi tiga jenis simian lain. Yang pertama adalah simian lain murni, simian lain murni adalah garis tangan lurus yang hanya ada satu garis saja di telapak tangan seperti pada gambar ini. Kemudian yang kedua adalah simian lain dengan energi hati. Bentuk simian lain energi hati ini bercabang ke arah jari telujuk. Kemudian yang ketiga adalah simian lain dengan energi kepala. Bentuk simian lain energi kepala ini bercabang sebaliknya atau ke arah bawah. Kesimpulannya adalah garis tangan adalah hanya tanda, Dan tanda-tanda tersebut bisa terjadi tetapi bisa juga tidak terjadi. Manusia hanya bisa berencana dan berusaha, semua yang mengetahui dan menuntukkan adalah Tuhan yang maha kuasa. Inilah sedikit yang bisa saya jelaskan, apabila ada hal yang positif ambil hikmahnya, tetapi jika justru menjadikan hal yang tidak baik dan negatif maka diabaikan. Manusia tidak ada yang sempurna, karena kesempurnaan hanya milik Tuhan yang maha kuasa. Semoga kita semua selalu mendapat perlindungan dan pertolongannya. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!